Saat ini berapa sekolah sudah yang menghentikan pembelajaran ketamuka dan menggantinya dengan pembelajaran jarak jauh Pak? Saat ini ada satu sekolah tadi pagi baru kita terima informasinya itu di SD Kecamatan Medan Petisa di SD Negeri dan sudah tadi sudah kita lakukan pemerintahan untuk 14 hari setempat dan kita sudah berkulminasi ke Kadis Kesehatan tadi langsung untuk segera dilakukan 3C. Saat ini itu yang baru kita terima informasinya Untuk TKCC perkembangannya seperti apa Bang? TKCC sudah melakukan pembelajaran jarak jauh Nah sebenarnya kan kebijakan kita kemarin untuk PTM 100% terbatas itu masih di tingkat SD ya SD, SIMP, SMA Jadi memang kemarin kita berserta dengan camat, pihak camatan dan pusat mas Kemudian melakukan proses penutupan dan sudah ada berita acara dengan pihak sekolah Dan itu nanti akan kita berikan temburan kepada pengelola TK-nya Ada berapa siswa yang terpapar Pak? Informasinya baru satu Yang di asisi? Yang di asisi Untuk sekolah-sekolah yang katakanlah tidak mematuhi instruksi wali kota Seperti apa pendidikan ke depan melakukan? Terima kasih Yang untuk SD di Petisa tadi Pak, itu berlaporan terpapar Pak? Yang untuk di SD di Petisa itu satu orang Informasi awalnya buru ya, tenaga pendidik yang terkonfirmasi Nah ini kan Pak, sudah banyak yang terpapar virus COVID-19 Apakah sekolah-sekolah ada instruksi untuk melakukan penyemprotan disinfektan atau seperti apa Pak? Ya itu nanti kita koordinasi ya dengan teman-teman yang ada di Inas Kesehatan dan BPBD tentunya untuk melakukan komunikasi Tapi tentunya kita tetap melakukan evaluasi kepada sekolah-sekolah Dan kita lakukan pengetatan, kita juga secara semutan dan terus-menerus melakukan himbawan Kemudian melakukan pengawasan terhadap sekolah-sekolah melalui misalnya pengawas sekolah dan pihak-pihak lain tentunya Pak, setelah dilakukan tracing, setelah terjadi penambahan seperti di SD Thomas dari 6 menjadi 11 Bisa dijelaskan akumulasinya sekarang di lingkungan dunia pendidikan seperti apa Pak? Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih